Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal pengetahuan islam Kali ini kita akan membahas Ternyata muslim penemu benua amerika Benarkah Kolombus penemu benua amerika? Teori ini sudah disanggah banyak pihak dengan serangkaian bukti yang tak terbantahkan secara ilmiah Tak kurang presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berbicara dalam Istanbul Sumit Yang dihadiri pemimpin muslim dari Amerika Latin mengungkapkan Muslim telah menginjakan kaki di benua tersebut pada abad ke-12 Tiga abad sebelum kapal Santa Marianina dan Pintah berhasil menyentuh Pantai Bahana Amerika pada 12 Oktober 1492 Dan melanjutkan perjalanannya ke Kuba sebulan kemudian Seperti dikutip dari Al-Zazera Erdogan juga mengungkapkan Kolombus menyebutkan adanya sebuah masjid di sebuah bukit di Pantai Kuba Ankara tengah menyiapkan rencana untuk membangun masjid yang menandakan kehadiran penjelajah muslim penemu benua amerika Tak hanya Erdogan yang menyanggah pendapat Kolombus sebagai penemu benua Amerika Seorang cendikiawan muslim bernama Abu Ar-Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Biruni Yang pertama kali secara resmi menunjukkan adanya daratan lain di samudera lepas antara Eropa dan Asia Dataran itulah yang kini dikenal sebagai benua Amerika Hipotesis tentang keberadaan benua Amerika ini dikenal barat dengan nama Codex Masyrikus Yang ditulisnya pada 1037 saat usianya 70 tahun Al-Biruni lahir di kota Bayrun yang sekarang masuk wilayah Uzbekistan ini menguasai beragam disiplin ilmu Antara lain matematika, astronomi, mineralogi, geografi, kartografi, geometri, dan trigonometri Dengan beragam ilmu yang dikuasainya terciptalah teori tentang benua baru itu Meski secara fisik ia tak pernah menjejakan kakinya disana karena usianya yang suya uzur Namun pendapatnya itu menginspirasi para penjelajah muslim untuk menemukannya Tercatat pada pertengahan abad ke-10 di masa pemerintahan Abdul Rahman III dari Daulah Umayyah Andalusia Para penjelajah muslim telah berlayar dari pelabuhan Spanyol Delbah ke suatu tempat yang dinamai Laut yang gelap dan berkabut Lokasi itu sama dengan posisi benua Amerika saat ini Catatan itu ditulis oleh sejarawan muslim sekaligus ahli geografi ternama Abul Hasan Ali Ibnu Al-Husayn Al-Masudi Dalam kitabnya Muruj Az-Zahab wa Ma'din Al-Jawhar Padang Emas dan Tambang Permata Disebutkan seorang navigator muslim bernama Qaskas bin Said bin Aswad Dari Cordoba, Spanyol berlayar dari Delbah pada 889 Para penjelajah muslim ini menyeberangi samudera Atlantik Mencapai wilayah yang tidak dikenal dan kembali dengan harta yang luar biasa Selain itu, ada juga catatan yang berasal dari Cina kuno yang dikenal sebagai Dokumen Sung Dituliskan tentang perjalanan pelangut muslim ke tanah yang dikenal sebagai Mulan Pi atau Amerika Fakta-fakta ini kemudian dirangkum oleh Dr. Yusef Mroh dalam tulisannya yang berjudul Pricolombian Muslim in America Menurutnya, para penjelajah muslim telah tiba di Amerika sekurang-kurangnya lima abad sebelum Kolombus Bukti-bukti tak terbantahkan ditemukan dalam surat-surat yang ditulis Kolombus sendiri Ia menyebutkan pada tanggal 21 Oktober 1492 saat berlayar di sekitar Gibara, pesisir timur Laut Kuba Ia menyaksikan sebuah masjid yang berdiri kokoh di atas gunung yang indah Ia juga menemukan reruntuhan menara masjid dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran di wilayah yang sekarang bernama Kuba, Meksiko, Texas, dan Nevada Jejak Islam di benua Amerika tak terbantahkan hingga kini Setidaknya ada 484 nama desa, kota, gunung, danau, dan sungai di Amerika yang berakar dari Islam dan Arab Ungkap Richard Brandturner dalam buku Islam in the African America Experience Di antaranya kota-kota yang bernama Medina di Idaho, Hazen di North Dakota, Mahomet di Illinois, Arfa di Ontario atau Kanada Ada pun nama-nama suku Indian, banyak yang berjejak dari kata-kata bahasa Arab Seperti suku Makkah di Washington, Ansazi, Apkeh, Arawak, Arikana, Kavin, Keroke, Hohokam, Hupa, Hopi, Mahigan, Mohak, Zulu, Zuni, dan lain-lain Fakta-fakta tentang suku Indian Muslim ini pun tak kalah banyaknya Dari nama-nama orang, pakaian, serta adat kebiasaan Garis merah yang secara tegas membedakan penjelajahan Muslim dengan kolonial adalah Keinginan untuk menguasai daerah yang ditemukannya Secara rakus, kolonial akan mengeksplorasi habis sumber alam yang ada Serta memperbudak rakyat jajahannya Sedangkan Islam datang dengan semangat membebaskan Menghantarkan cahaya hidayah di wilayah yang masih diselimuti kebodohan, kejumudan, kejahiliahan Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!